Yo guys, balik lagi sama gue Nuke Daily di Game Viva Mobile lagi So, jadi hari ini kita udah kedatangan pemain TOTS Seri terakhir lah ya, berarti ya Seri A Italia, guys Oke So, hari ini ya kita bakal liat pemainnya dulu kali ya Eh, kita liat pasnya dulu deh Pasnya itu, uh, lew 111 ya Anjay, kenceng juga, 149 Shootingnya juga mantap, pasinya Kalian bisa liat ya, SB-SB jaman sekarang nih skill boostnya kebanyakan itu Untuk RW sama RW itu udah mulai ke kontrol bola, guys Jadi memang udah gak terlalu bagus kalau kalian pengen main crossing ya Sekarang tuh lebih dicenderungin kalian main cutting inside gitu Oke lah ya, kita udah liat pasnya dan kalau gratisannya dapet sih stage nih Oke Nah guys, sebelumnya gue minta maaf dulu ya Gue jarang buat video Kenapa? Karena ya kopi gue lagi Ya lagi kurang lah ya Lagi agak sepi coffee shop gue Jadi gue harus cari tambahan lagi, guys Jadi ya, gue jadi gak ada waktu untuk buat video Oke, sorry ya guys ya Nah, udah, kita lanjut aja Tim gue sebenernya ini gue pengen ganti Sikin ya Bentar lagi bakal gue ganti Dan RW kemungkinan juga bakal gue ganti Tapi kita liat dulu lah ya Kita liat dulu Pemainnya nih Gue juga penasaran Anjir Kalau bagus sih ya Kalau bagus nih Wah, gila Harus rombak lagi mau gak mau, guys Liga, kita liat di Liga Italia Karena gue suka banget Liga Italia, guys Di Arsenal, kalau Inggris gue suka Arsenal Spanyol gue suka Madrid Dan kalau di Italy gue suka Juventus sih Oke Ini ya, jadi dari Wajir Theo Hernandez lagi Cocok Mantep sih Wih, mantep sih Iya, Theo Hernandez mantep Kalau kalian suka pake nyerang-nyerang Mantep banget Theo Hernandez itu Oke, jadi ya aku main yang mantep ya Udah pasti Theo Hernandez tuh gile Oh, Simhen juga masih kurang Kenapa dia bintang 3 gitu Kenapa gak bintang 4 sih Biar bisa dipake maksud gue Kefarad Skelia LW Cuma stamina-nya agak kurang Kim Inge milinkovik-safik Nah, gue pengen liat yang pemain 111-nya, guys Sebenernya Gue butuh di RB ya RB gue butuh ganti sih, Trippier Kita liat di Lorenzo Oke, bintang 4 Bisa dipake sih Di Lorenzo Oke Berarti gue bakal ini dulu ya 111 bakal gue ganti di Lorenzo Abis itu Untuk main 110-nya CB kita liat Chris Moulding Gak terbiasa aja Gak gimana-gimana Tapi untuk nyundul oke banget sih Oke, ada Chris Moulding Barela Barela Gue dari dulu gak tipe gue banget Untuk main Barela, guys CM ada si Adrian Arabiot Cuma kurang menurut gue CDM Benacer It's okay Tapi ya Untuk seorang CDM menurut gue Yang paling wajib itu adalah Pertama, physical-nya dia harus tinggi ya Kalau menurut gue nih CDM Physical dia harus tinggi sama Agresi dan defense-nya Dia harus tinggi Ismail Benacer sih Masuk semua sih Oke Bremer kita coba liat 121 Pace-nya Oke Stamina 123 45678 Oke lah ya Bagus-bagus Oke Abis itu udah kita liat pemainnya ya Pemainnya menurut gue Biasa-biasa banget sih Mungkin ultimate TOTS-nya bakal bagus ya Oke Kita bakal liat seri A Oke Berarti bisa dapet si Rabiot untuk CM Sayang banget ya Kenapa harus CM? CM tuh udah banyak banget sih Oke Ya udah sih udah banyak banget Oke guys Nah jadi Kita bakal lanjut ke match aja ya Karena gue udah lama juga gak main match Dan mungkin next video gue bakal bahas tentang Pemain di bawah 40 kali ya Karena udah banyak banget nih pemain di bawah 40 juta yang gg-gg banget cuy Yang pemain 111 tuh rata-rata udah di bawah 40 juta nih Ini kan di bawah 40 juta Abis itu Si Raul juga di bawah 40 juta Jadi menurut gue Worth it banget untuk kita bahas guys Cuma di next video Nah abis ini kita bakal langsung masuk aja ke matchnya guys Oke kita bakal nyari langsung ya lawannya Sekalian gue main Gue pengen nyobain Apa namanya si Kluivert ini gak main sundulan sih Gue pengen nyobain Dia lebih ke Apa ya Gak cutting inside juga Karena Kluivert agak berat untuk cutting inside sih Ya cuma untuk jadi ini lah Untuk jadi target main Untuk LW-RW gue tuh bisa nyetak goal sih Sebenernya gue pengen itu Pengen gue coba ya Dan gue bakal berusaha memanfaatkan Gundogan sama Svensteiger ya Untuk ngebantuin defense sama Sisi penyerangan sih Semoga bisa ya Karena Udah mulai agak Ini Agak terbiasa gue Oke kita langsung lanjut aja BR Cup Van Ewix Oke Svensteiger BR Cup Gulit Oh gila gulit Itu Begalnya parah banget Oke nice dapet Marci Sio Kestoikov Kluivert Svensteiger Masih ada Alexis Sanchez Masih Alexis Sanchez Oke goal Satu Untuk Alexis Sanchez Ya jadi itu yang gue bilang Gue pengen sih Buat Kluivert ini Menjadi target main Sebenernya sih gitu Dan Ya tadi baru gue bilang kan Gue pengen cobain CM nya Untuk lebih ke Offensive sama defensive sih Jadi si Svensteiger ini Bakal gue posisiin dia Lebih offensive Dibandingkan si Gundogan Gitu Oke Mantep banget sama Davis Wah Davis nya ketinggalan Oke nice Svensteiger Kluivert Kluivert Iskart Bahaya Kruip Batisio Svensteiger Stoikov Kluivert Oke dia jadi target main Nice Gundogan Alexis Sanchez Aduh Sayang banget Tumpahnya Gundogan Kurang oke Soalnya Kenapa gue pengen main kayak gitu Karena Gue Pengennya Sebenernya Bahaya 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 Sebenernya gue pengennya Mainnya sundulan Cuma Makin kesini Makin susah Oh bahaya Anjir Bahaya banget Makin kesini Makin susah guys Untuk main sundulan Dan menurut gue Kalau gue ganti sama Este yang suka menyerang Eh menyerang Suka cutting inside Itu gue agak susah Karena Ya gue pasti butuh sundulan sih Intinya gitu Nah jadi gue berusaha Untuk Ngubah Cara bermain gue Dengan menggunakan Kulivert yang menjadi Targetman gitu Oke nice Masih Stoikov Masih Stoikov Stoikov Masih Stoikov Kulivert Kita coba Gak bisa Oke ya kan Itu udah gue coba tuh Gak bisa ternyata Si Kulivertnya Jadi mau gak mau Gue bakal memainkan Si Stoikov sama Si Sanchez Lebih menyerang Dan Untuk ngobrak-ngobrik Gitu loh Jadi Ya Ibaratnya Biar bisa Ngambil celah lah Karena Kulivert gue gak bisa Tadi kalian bisa liat ya Kalah sama CB Dan ini formasi Kalau gue gak salah Tadi 3 CB ya Itu susah banget Sundulan Makanya Ya gue butuh sih Ya gue butuh sih Penyerang yang all around Lebih tepatnya Gitu Oke Svensteiger Kulivert Nah ini Kulivert tetep kan jadi target man dia Stoikov Masih Stoikov Oke gak bisa Oke gak bisa Jadi gue lebih bermain dengan LW dan RW gue Untuk Ketengah Biarkan si Kulivert itu dia membuka ruang Kalau bisa dioper Dioper Kalau memang gak bisa yaudah Tinggal di syuting aja Oke ganti Marko Van Basten Gitu Kalau gue pake yang macemnya Gapjes Atau macemnya Ya Gapjes lah ya Paling gampang Gapjes itu kan Dia nyundul itu kurang ya Tapi dia Memang kita bisa gocek-gocek pake dia Nah gue tuh gak bisa Gocek-gocek pake ST gitu Jadi gue butuhnya yang Memang jadi target man aja Oke Nah nice Gundogan Masih Gundogan Stoikov Nice tuh ya Semua CB nya Beralih ke Kulivert Sedangkan LW gue jadi kosong Nih kita liat ya Tuh Pada Si Van Dyke dari Kulivert Kalian bisa liat ya Van Dyke nya baru nutup celah Goal gue Kalau memang kurang jelas Kalian Rewind aja Itu makanya Bang kok bisa itu menjadi Target man Simple sih sebenernya Kalau kalian udah ngoper pake si Kulivert itu Usahakan Buat si Kulivert nya lari Entah itu kalian bisa pake Umpan terobos di slide kebawah Atau gimana caranya gitu Nah untuk punya gue Sebenernya Gue udah ngitungin dia Komputernya si AI nya Kayak gini dia lari nih Gue umpan Gitu Kalau memang kosong baru gue umpan Kalau memang gak ya gak Gak gue umpan gitu Gue gak mau maksain Soalnya susah Vidik Oke Svenslager Anjir gak masuk Soalnya susah Kalau gue paksain tetep Pake heading doang Itu cuman buang-buang peluang doang Gitu Jadi ya kalian juga harus Bisa ngitungin lah ya Makanya menurut gue Kalau main Viva Sebenernya gak usah ganti-ganti pemain sih Karena itu bakal Nyusahin diri kalian Harus Kalian kebiasa nih Udah tau Abis ngoper Dia bakal lari Larinya berapa lama Itu udah kayak Di alam bawah sadar kalian gitu loh Kalau kalian udah Afal sama tim kalian Makanya setiap gue beli pemain tuh Gue pasti bilang Ini gue baru pake Jadi gue belum bisa ngitungin gitu Nah ini kayak gini nih Sanchez Nice Itu Clever di depan Tapi dia berhenti nungguin Sanchez Ini gue umpan Ke Stoikov Jager Aduh gak dapet Kenapa Gak ke Clever Karena Clever Dijagain 2 CB Sedangkan si Stoikov itu Cuman dijagain 1 Kan informasinya Kalau gue gak salah 3 CB ya Gitu Makanya gue ngumpannya ke Stoikov Gitu sih guys Ya ibaratnya Oh bahaya Nice banget Nice banget Makanya sebenernya Clever gue cuman jadi bayangan doang Jatohnya Nah kayak gini nih Stoikov Aduh Kalebut lagi Clever gue cuman jadi bayangan Oke nice Svensteiger Stoikov Clever gue di belakang Aduh Out guys Ya bukan gue lagi Oke Jadi kayaknya kita bakal menang sih Ya kita menang Jadi ya segitu aja guys Untuk video gue kali ini Kita bisa menangnya 2-1 Dengan strategi Clever bayangan Anjir Ya karena gue bener-bener Gak ngandelin si Clever Untuk mencetak gol Kalau memang dia punya Peluang Baru gue kasih Kalau memang Gue liat dia gak ada peluangnya Yaudah Gak gue kasih sih guys Jadi gitu Cara gue bermain sekarang Gue bakal pake False 9 sih Lebih tepat ya Oke Kita liat dulu ya Pemain lawan Seperti biasa guys Gue belum liat Pemain lawan Tuh ya gue ada Kalah-kalah Kalah menang 3-4-1-2 Iya 3 CB Oke Jadi segitu aja video dari gue Dan bye-bye guys Yeah Verse 9-1-2 dabei 个人 inho